Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Kali ini kami akan membahas tradisi Batak yang dilakukan setiap tahun yang menjelang Natal dan Tahun Baru Tradisi tersebut disebut dengan nama Marbida Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share ya Agar kami lebih semangat memberikan informasi tentang budaya Batak Dan juga tokoh-tokoh Batak yang menginspirasi kita semuanya Marbida ini adalah kegiatan penyembelihan hewan berkaki empat seperti kerbau, lembu maupun babi sesuai dengan kesepakatan masyarakat yang melakukan penyembelihan hewan tersebut Marbida sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Batak Toba di Sumatera Utara Walaupun tak semeria dulu, tapi tradisi ini masih dijaga Terutama di pemukiman-pemukiman orang Batak Marbida adalah tradisi menyembeli hewan yang kemudian dibagikan kepada masyarakat Tradisi ini bertujuan untuk menjaga silaturahmi dan kebersamaan antar masyarakat dalam merayakan hari raya Natal Selain itu, tradisi ini juga dilakukan sebagai wujud syukur atas berkat yang diterima selama satu tahun Tradisi Marbida hampir mirip dengan perayaan kurban saat idul adha Namun yang berbeda adalah hewan yang digunakan Masyarakat Batak Toba tidak hanya menyembeli sapi atau kerbau Tetapi babi juga bisa menjadi pilihan Sebab mayoritas masyarakatnya adalah nasrani Hewan kurban dalam perayaan tradisi ini Dibeli dari uang yang dikumpulkan dari warga selama berbulan-bulan sebelum Natal Hewan yang akan disembelih ditentukan dari jumlah uang yang terkumpul Dalam perayaannya, tradisi ini dilakukan secara bergotong-royong Kegiatan menyembeli, memotong, memasak, dan membagikan daging dilakukan bersama-sama Dulu, daging yang dibagikan tidak hanya yang mentah, tapi yang sudah masak juga Tujuannya supaya setiap orang bisa menikmati menu yang sama Dalam masyarakat Toba terdapat istilah sasadahudon Yang artinya bisa merasakan makanan yang sama dari sumber yang sama Nilai filosofi ini tetap dijaga secara turun-temurun hingga sekarang Kami dari Bataknesia Channel mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru 2021 Untuk saudara semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!